Intro Warga Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Ponorogo sejak dua minggu terakhir dibuat resah dengan fenomena kemunculan api dari dalam tanah. Bahkan api yang muncul ini berada di lahan persawahan yang dekat dengan rumah warga. Belum diketahui pasti penyebab kemunculan api dari dalam tanah yang terjadi ini, bahkan hampir di setiap meter asap selalu muncul dari retakan tanah, seluas sekitar 80 x 50 meter. Tak hanya itu, setiap digali warga sedalam 20 cm langsung mengeluarkan api. Ada kabut asap terus warga itu penasaran, dibongkar lah kok ada barah apinya gitu. Terus ini sudah ada sekitar dua mingguan muncul barah api disertai dengan api yang sangat besar mas. Sebelum akhirnya muncul barah itu, lahan ini sendiri dulu ditanami atau dibiarkan seperti itu. Ditanami biasa, ada jagung, ada ketela, ada jeruk. Sebelumnya warga memang sempat curiga karena lahan milik katubi ini muncul asap secara terus-menerus. Baru setelah digali oleh warga, tiba-tiba dari dalam tanah mengeluarkan barah api. Padahal sebelumnya ladang ini selalu digunakan bercocok tanam, baik untuk menanam singkong maupun menanam jagung. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi kemunculan barah api pun mengaku was-was. Mereka khawatir jika tidak segera ditangani, fenomena kemunculan api dari dalam tanah semakin meluas dan merusak rumah-rumah warga. Masyarakat di Risa Kupuk ini sangat gelisah dan takut dengan barah api ini karena kita tahu bahwa di sekitar sini sangat dekat sekali dengan pemukiman masyarakat. Yang ditakutkan masyarakat ini adalah ketika ini sudah mepet atau dekat dengan rumah bisa membakar rumah di sekitar sini. Kalau luasannya sekitar 50 x 80 meter. Kedalamannya cukup 20 cm itu sudah muncul barah api yang sangat besar dan itu panas. Panasnya itu bisa sampai untuk merebus air. Meski sudah terjadi selama dua minggu lebih, namun sampai berita ini diturunkan belum ada tindakan maupun upaya penanggulangan dari dinas terkait. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.